oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys welcome back to my channel di zenal of project oke kali ini saya akan menjelaskan tentang laju bingkai ya guys atau yang dimasukkan dengan fps jadi kalau kalian belum paham silahkan simak video ini baik-baik oke sebelum dimulai ke videonya kita itu dulu ya kita cari pengertiannya dulu apa yang dimaksud fps oke kita browser ya guys sabar oke ini fps adalah tingkatan bingkai atau frame per sekon adalah ukuran bagaimana gerak gambar yang ditampilkan secara berurutan istilah ini biasanya digunakan dalam video film video digital grafik komputer dan tangkapan bergerak tingkatan bingkai ini umumnya dinyatakan dalam satuan detik yaitu bingkai per detik oke itulah pengertian fps ya dan kali ini saya akan menjelaskan secara detail ya atau secara dengan bukti dengan bukti anjay oke langsung aja ya inilah perbedaan perbedaan gerakan fps kecil sampai fps besar ya guys dan kita lihat yang pertama ya itu fps 12 atau laju bingkai dengan ukuran 15 15 eh 15 dong 12 15 24 25 30 48 50 dan 60 jadi kita langsung aja ya kita kasih tunjuk perbedaannya oke gas kan nih videonya guys oke kalau kalian simak baik-baik itu video ada perbedaan sedikit banget ya itu dari fps yang 12 yaitu agak patah-patah atau ngelag ya guys dan fps 60 lancar jaya oke dan itu tadi itu kayaknya kurang-kurang jelas ya jadi mari kita perlambat aja videonya tadi oke gas kan oke disini kita cukup melihat perbedaan yang sangat 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 beda ya guys dari fps atau laju bingkai 12 itu sangat parah jadi ngelek 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 jaringan telekom sel macam betah ya kan anjay oke dan yang laju bingkai atau fps 60 masih lancar jaya meskipun di perlambat ya videonya gak patah-patah banget lah Oke jadi kesimpulan dari video ini yaitu semakin besar laju bingkai yang kalian pakai itu semakin smooth dan sebaliknya kalau laju bingkai atau fps yang kalian pakai itu rendah itu sama saja dengan video ada patah-patah atau nge-lag nge-lag jaringan ini telekomsel macam daya kan anjay kok terniang yang itu ya kan jadi kesimpulannya kalau semakin besar fps atau laju bingkai itu semakin smooth dan kalau laju bingkai atau fps nya kecil itu patah-patah gitu aja ya guys oke semoga stop it wow oke semoga semoga apa yuk kok nge-lag ini otak gue ya kan oke semoga bisa menambah ilmu kalian ya kan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian kalau yang belum ngerti atau yang belum tahu perbedaan fps oke terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai tuntas ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati